Pemirsa aksi vandalisme atau corak-coret terjadi di depan kantor DPRD Sumedang, Jawa Barat. Aksi corak-coret tersebut diakui tidak diketahui warga sekitar. Namun mereka menilai coretan tersebut ditujukan kepada anggota DPRD terkait dengan kasus yang dinilai kontroversi. Seperti inilah coret-coretan yang terjadi di depan gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Aksi vandalisme yang terjadi di pagar seng sepanjang Taman Alun-Alun Sumedang ini diketahui warga dan pedagang sekitar alun-alun dan gedung DPRD pada siang harinya. Mereka mengaku tidak tahu kapan pastinya pagar seng tersebut dicoret-coret serta pelaku. Dari coret-coretan tersebut, yang terdapat di pagar seng depan gedung DPRD Sumedang, isinya kebanyakan menyuarakan tentang kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan dan undang-undang yang akan ditetapkan di negara ini. Sementara itu warga Sumedang pun ikut berkomentar terkait dengan coret-coretan yang ada di depan kantor DPRD Sumedang tersebut. Menurut warga, tulisan-tulisan tersebut banyak kata-kata yang tidak pantas untuk dilihat, mengingat di lokasi tersebut selain gedung DPRD, terdapat sekolah dan terutama Masjid Agung Sumedang. Tulisan ini, enggak tahu kejadiannya kapan, ya bilang, tanya malam, katanya yang nulis-nulis gini kan, saya pulang jualan jam 2 siang, belum terjadi apa-apa. Waktu saya berangkat, jualan lagi, sampai sini, heran, udah ada yang kayak gini gitu. Terkait yang sama yang di depan DPRD Sumedang, saya rasa itu juga kata-katanya tidak senonoh ya, karena itu di lingkungan anak sekolah juga ya, depan-tepan juga. Sampai berita ini dibuat pihak dari DPRD Sumedang belum memberikan komentar terhadap kasus aksi vandalisme yang terjadi di depan kantor DPRD. Diki Guntara, Bandung TV